motornya itu dingin guys, Adam itu suhunya cuma 7.980 itulah kelebihan Honda, dingin, smooth, nyaman mudah dikendarai kue nafol bro motor ini enak banget guys motor ini, nyaman banget, paling nyaman posisi riding nya ini loh, nggak ada yang lain elektronik steering damper ini semakin kencang dia akan posisi stang nya akan semakin berat, tergantung kecepatan ya ini guys, HES itu pasti stabil pole motornya, udah elektronik steering damper 600cc itu kalian bisa sampai high-reft guys kasih nya adem pole dan yang terakhir motor ini rare, nggak banyak di Indonesia 0-10 kita kasih kenyamanan dan 9 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silinkan selamat menikmati hebat ketika selamat menikmati 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 kita bahas satu persatu bedanya ya nah perbedaan pertama adalah di varian yang 2018 ini Honda sasisnya guys ini lebih ringan guys daripada sasis CBR600 yang edisi sebelumnya kurang lebih kalau saya baca review ini sasisnya lebih ringan sekitar 3 kilo jadi dia mengurangi beban sekitar 3 kilo dari yang CBR600 sebelumnya terus yang kedua ada perubahan geometri sasis ada sudut geometri sasis yang berubah dari yang edisi sebelumnya jadi handling motornya lebih presisi lebih nyaman itu dua terus ada penyempurnaan di elektronik steering dumper ganda elektronik steering steering dumper jadi dia untuk kemampuannya untuk steering dampingnya lebih lebih mumpuni lebih optimal dibandingkan yang edisi sebelumnya itu ketiga nanti ini saya detail detailnya saya kirim di saya juga masukin di YouTube kita ya jadi kalian bisa lihat terus yang keempat teknologi baru untuk pembuatan dan sasisnya itu fine die case generasi terbaru jadi di sasis CBR600 yang generasi sebelumnya dia ada 11 bagian yang bilas sekarang yang CBR600 2018 ini cuman ada empat corang yang lebih besar keempat bagian itu satu kepala kemudian baru pot rem air baru dua spar utama yang membungkus mesin dan satu bagian pivot mount belakang yang menggabungkan pedal berbentuk U yang sangat kaku sehingga keseimbangan antara popot yang ringan sama rigitnya sasis ini sangat optimal guys jadi yang motor CBR600 yang sekarang ini lebih pendek dari CBR600 yang sebelumnya sebelumnya itu jarak sumber rodanya 54,7 sekarang 53,9 artinya apa jarak sumber motor yang semakin ringan semakin kecil dia akan semakin lincah dan semakin mudah untuk menikung untuk track use terus penyempurnaan lagi ada di suspensinya guys jadi suspensinya sekarang lebih gede 41mm pistonnya juga lebih gede dan dia bener-bener fully adjustable semua ribbon damping dengan preload kompresi bisa di adjust jadi siap untuk track banyak guys ternyata bedanya anjir terus untuk suspensi belakangnya mountingnya tidak menggunakan top mount pada rangka tapi dipasang di bagian atas dari lengan ayun jadi dia lebih lebih presisi belaknya juga lebih stabil memberikan kemampuan kontraksi berbelak yang luar biasa ternyata banyak despedanya di sisi velg velgnya ini sekarang palang 12 sama dengan yang dipakai di Honda CBR1000 dan ini velgnya lebih ringan dari velg Honda CBR600 yang lama guys nah sekarang kita ngelihat di sisi firing guys di sisi firing itu ternyata ada penyempurnaan aerodinamika jadi pas pada saat kita berkendara normal ini 65 6,5% lebih sedikit hambatan drag drag koefisien udara yang angin ya jadi dia lebih aerodinamis dan pada saat kita nunduk kepala nunduk di bawah windshield 5% lebih sedikit hambatan udara jadi dia lebih aerodinamis guys banyak perubahannya jadi kelihatannya sih sama dengan yang edisi sebelumnya ternyata tidak banyak bedanya nah sekarang penyempurnaan berikutnya adalah di bagian mesin guys jadi powernya 113 horsepower di RPM 13500 ini ada meningkat sekitar 23 HP torsinya 66 mm di RPM 1225 jadi kalau kita bandingkan yang sama yang edisi sebelumnya dia ada peningkatan ya meskipun nggak banyak terus yang kedua adalah desain rem airnya ini jauh lebih sempurna jika sehingga udara masuk jauh lebih sempurna yang ketiga material dari bloknya ini lebih ringan sekitar dari blok mesinnya ini lebih ringan sekitar 12 kilo dari edisi sebelumnya terus yang ketiga adalah gearboxnya sekarang adalah gearbox cross ratio sistem inteknya namanya DAIS direct air induction system jadi dia menyalurkan volume udara yang lebih besar melalui intek di depan ini dari yang edisi sebelumnya nah sekarang di bagian sistem injeksi bahan bakarnya PGM DSFI ada satu silinder itu dilayani oleh dua injektor guys jadi ketika bukaan throttle kurang dari 25% cuman injektor bawah aja yang jalan tapi ketika diatas 25% dia akan dua injektor akan akan jalan hasilnya menghasilkan pemakaian pemakaian bahan bakar yang lebih optimum juga performa tenaga dan torsi yang lebih maksimal di setiap putaran power band jadi selain dual injektor ternyata guys untuk material piston ternyata dari aluminium 4jet aluminium tempa jadi dia lebih ringan dan lebih kuat terus ada lagi fitur di mesinnya itu ini namanya knocking sensor jadi untuk mengoptimalkan gerakan dari buksi di seluruh rentang RPM jadi untuk apa namanya supaya memaksimalkan pembakaran terus satu lagi di sisi transmisinya dia ada full cross ratio stoket belakang diubah yang sebelumnya gigi 43 sekarang menjadi gigi 42 jadi performanya motor akselerasinya juga jauh lebih mantap traksinya juga lebih mantap kita coba hahaha penasaran banget banyak guys ternyata fiturnya dari fondasi B600RR ini jadi meskipun kelihatannya sama sekilas kalau kita overview dari bodinya aerodinamiknya berubah intiknya berubah shocknya berubah velgnya jauh lebih ringan mesinnya banyak perubahan transmisinya banyak perubahan sampai ke gear sprocketnya juga berubah panjangnya dimensinya ini juga jauh lebih pendek jadi ternyata enggak sesimpel yang kita pikir ya tadi saya pikirnya kok cuman apa namanya enggak ada yang berbeda ya kok sama persis ya ternyata banyak yang berbeda guys saya baru sadar juga wih ternyata mau apa namanya selain one of firing semua beda semua material stasis panjang mesin terus dari sensor di businya terus injektornya ternyata juga berubah cuman speedometernya aja yang sama hahaha jadi fiturnya semua sama kita nyalain bahkan sampai elektronik steering dampernya ini ternyata meskipun kelihatannya sama ternyata ada penyempunan dibandingkan edisi sebelumnya shocknya pun ini juga ternyata beda guys ini lampu hasad lampu send eh lampu lampu deket lampu jauh hasad paslight send klakson hasad engine on off klakson disini cuman total trip A trip B udah sama engine temperatur kilometer indikator apa namanya bar bahan bakar nah cuman si biaya 600 aja yang ada di spot 600cc yang ada bar bahan bakarnya yang lain-lain cuman lampu bensin aja kalau mau sisa 2 liter dia nyala Oke guys kita coba cek sound kita coba cek sound ya 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 Ada satu hal lagi guys, yang mungkin saya perlu sharing, ada yang nanya, apa sih bedanya CBR600 sama, kan yang dimasukin ATPN itu adalah CBR650F. Nah itu, ini menarik, CBR650 itu lebih gede CC nya ya, tapi secara performa yang RR, yang double RR ini guys, ini adalah tipe spek tertingginya Honda, super sport, jadi ini RR ini artinya udah track use, siap track use, siap race, kalau yang CBR650 itu untuk sport daily ya harian, jadi otomatis CBR600RR powernya lebih gede, Tosnya juga lebih gede dibandingkan CBR650, beratnya juga lebih ringan, dan pasti harganya juga lebih mahal, kalau dibandingkan CBR650, yang CBR650 itu orientasinya adalah harga yang lebih murah, tapi secara performa jauh lebih mantap CBR600RR ini guys, karena ini adalah versi yang tertingginya, untuk yang 600cc, yang siap ready untuk track use. Oke, saya gak sabar untuk mau segera test track, penasaran dari tadi yang kita review, keliatannya, keliatannya sepintas sama dengan CBR650 yang lama, tapi ternyata banyak yang berbeda, mari kita coba, kalian stay tuned. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati Halo guys hari ini tanggal 12 Januari 2021 hari Rabu ini jam 10 pagi setengah sebelas kita mau mencoba 2018 Honda CBR 600RR yang levery 2018 ini termasuk jarang ya di Indonesia mungkin sedikit banget mungkin enggak lebih dari lima lah jadi ini edisi terakhir sebelum dia pindah ke yang all-new 2021 CBR 600 motornya ini kelebihannya ringan guys berat basa cuma 186 kilo seat head 820 tanky nya kapasitasnya 18 liter power 113 HP di RPM 13500 torsinya 66 di RPM 11200 kompresinya 12,2 banding satu motornya ringan kita jawab panasin kilometer masih berjalan 1100 motor satan guys kenal potnya standar Honda itu selalu terkenal dengan motor yang ramah nyaman friendly mudah dikendarai asik motornya posisi riding posisinya paling paling nyaman oke kita jalan aja motornya isi banget meskipun sport tapi nyaman motor 600 ternyaman adalah Honda di banding sama Kawasaki pun Honda ini jauh lebih nyaman memang di sisi power dia bukan yang terbesar ya guys cuman kalau untuk kamu cari motor yang mudah dikendarai nyaman Honda is the best gak ada yang lebih nyaman daripada Honda smooth banget motornya dan populasi Honda sport 600cc itu gak banyak guys di Indonesia gak sebanyak Yamaha gak sebanyak Kawasaki dan harganya Honda itu jauh lebih mahal dibanding Kawasaki Yamaha Suzuki ini sudah ada electronic steering damper namanya HESD gasnya itu smooth banget jadi buat kalian yang pengen pakai pengen ganti 600cc paling nyaman buat pemula ya motor ini ada beberapa minus ya nanti kita bahas di samping kelebihannya kelebihannya apa yang nyaman mudah dikendari ada race mode ada beberapa minus kita bahas sekarang aja ya jalanan rame guys nah minusnya motor ini yang 2018 ini masih bener-bener total manual dia belum HBS belum traction control belum quick shifter jadi jadi apa namanya gak ada riding mode juga bener-bener masih manual guys ini 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 aku enak qual bro motor ini enak banget guys motor ini nyaman nyaman banget memang paling nyaman posisi ridingnya aja 프로 gak ada yang lain halus banget gitu, motornya smooth banget dan motornya itu dingin guys Adam itu suhunya cuma 7,980 itulah kelebihan Honda udah dingin, smooth, nyaman, mudah dikendarai selamat menikmati oke guys belnya masih cukup kenapanya masih standar guys kenapanya sopan banget bantingan shocknya juga empuk gak keras enak semua motor ini, smooth banget semuanya serba nyaman meskipun sport ya cocok buat rider-rider pemula yang gampang capek pakai Honda guys nyaman selalu DNA nya Honda itu motor yang nyaman mudah dikendarai semua semua mulai dari sport naked pasti nyaman ada satu ciri khas yang gak gak hilang Honda itu selalu seperti itu nyaman ya minusnya motor ini masih totally bener-bener manual ya gak apa namanya gak hampir gak ada elektronik semuanya di di handle sama tangan kita semuanya di handle sama tangan kita guys tapi enak jadi sometimes kadang-kadang kita gak perlu terlalu banyak elektronik lah gini aja udah enak sih menurut saya pokoknya kalau gak ABS hati-hati kadang meramnya jangan terlalu sampai mentok ya kamu harus memahami mengenali lah motormu asik banget bawahnya guys enak kita potter sekali lagi ya yang lavery ini 2018 ini saya pikir bener-bener rare gak sampai 5 di Indonesia ya original firing ya bukan firing abal-abal bukan firing beli bukan firing bikinan ini firing yang original Honda gak ada riding mode guys riding mode-nya ya di tangannya kita lah ini yang menentukan bukaan gasnya tapi gak usah khawatir motornya smooth banget gak liar liar atau tidak di terserah tangan kita ini yang buka gas lihat itu suhunya 79 guys wah dempol motor ini sama sekali gak panas ini jalanan Bambi bantingan shocknya juga enak nyaman banget asik motor ini cuman gak ada suara sopan 600cc tersolpan ini yang pernah saya tes sport 600cc elektronik steering damper ini semakin kencang dia akan posisi setahnya akan semakin berat tergantung kecepatan ya salah satu kelebihannya 600cc ya kalau dibanding 1000cc 600cc itu kalian bisa sampai high-ref guys kalau 6000cc udah gas dikit udah lari motornya udah terlalu kenceng kalau 600cc itu kita bisa main high-ref kayak tadi ini guys HESD pasti stabil motornya udah electronic steering damper nyamannya dewa gak ada yang ngalahin motor ini 0-10 kita kasih kenyamanan 69 terbaik nyamannya bahkan Kawasaki 636 terbaru pun ini jauh dibandingkan New Catic 636 ini jauh lebih nyaman jujur ini guys to be honest Honda jauh lebih nyaman cuma kalau fitur ya kalah ya sama 636 itu fiturnya paling lengkap all new 636 ini jauh lebih nyaman jauh lebih nyaman jauh lebih nyaman di depan kita itu kadang-kadang suka tiba-tiba belok rating kiri belok kanan itu bahaya kadang kalau penapotnya agak kenceng dia denger dari belakang tapi kalau silent dia sama sekali gak denger gitu guys jadi kita highlight plusnya nyaman Paul udah paling nyaman gak ada yang lebih nyaman dari motor ini minus bener-bener manual no ABS traction control rating mode quickshifter no speedonya masih analog semua no warna-warna TFT color no itu terus mesinnya adempol kelebihannya lagi itu highlight ya guys Honda CB 600 yang 2018 dan yang terakhir motor ini rare gak banyak di Indonesia kalian berminat langsung kontak misteri oke buat manuver WNAE 6 baseball mantap mantap jiwa buat main circuit juga pasti enak motor ini terbaik loh pokoknya pokoknya kalian bisa kopling ya bisa bawa motor ini itu jaminan saya oke 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 kita cari spot yang sepi dulu biar gak tahu rame waduh disini mesti rame terus guys CRF 150 lelah dulu aja lah biar saya nunggu santai dulu lah agak sepi dulu biar bisa kenceng ngambil ngambil flyby buat yang barusan nonton saya menyapa apa kabar semoga kalian selalu sehat-sehat baik-baik selalu dimudahkan dilancarkan semua jangan lupa subscribe youtube channel kita kamu juga bisa follow instagram kita etiwankanimuki ini kita mau ambil disini biarin dulu maju oke kas aduh bentar bentar jalanan jalanan disini selalu penuh oke guys saya pikir cukup ya kita udah mengupas detail si BN600 2018 yang berminat yang berminat yang berminat langsung kontak aja misteri G jangan lupa subscribe stay tune di youtube channel G Big Bag kita akan selalu mengulas motor-motor duniawi permugian subscribe itu gak gratis kalau kalian gak subscribe kalian rugi sendiri apalagi buat kalian penggemar dunia permotoran kita akan kupas tuntas gak cuman di review doang tapi kita akan memberikan test ride pengalaman berkendaranya oke see ya bye-bye aku pamit dulu sampai ketemu di video berikutnya salam saya bye